Siang, hari ini... Saat ini kami masih mendalami baik itu kebenaran maupun kehasilian video yang sudah terupload di media sosial. Terlepas dari kebenaran atau kehasilian itu, ada informasi penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kondisi pilot Susi Air dalam keadaan sehat dan hidup. Kemudian untuk permintaan tidak melakukan penghubungan yang dilakukan oleh TNI dan Polri, dapat kami pastikan bahwa itu adalah propaganda yang sengaja disampaikan untuk menyudutkan TNI dan Polri. Kita ketahui bahwa TNI Polri yang berada di lapangan hanya melakukan aksi penembakan, itu pun merupakan bentuk balasan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang sudah jelas-jelas mengancam jiwa baik masyarakat sipil maupun anggota kami di lapangan. Prioritas kami masih melakukan pendekatan smart approach yang tujuannya mengedepankan keselamatan pilot itu sendiri.